selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam dimanapun teman-teman berada sesuai judul kita hari ini akan memperbaiki atau membenahi sebuah kabel OTG ya sambungan OTG yang mana ini sudah tidak terkoneksi atau tidak konek ya kalau dilihat dari bentuk fisik kok ngeblur dari bentuk fisik itu masih oke ya tidak ada kejanggalan ya masih utuh kabelnya juga masih kuat banget ini tapi biasanya itu sambungan atau solderan yang ditelak-telaknya sini itu biasanya saudaranya udah mulai korosi atau udah mulai lepas ya karena temakan usia jadi untuk itu kita akan coba perbaiki kita akan tanpa kabel kita nanti akan poendekan saja langkah pertama yaitu kita potong jadi dua kita potong jadi dua dan kita akan menguliti ya menguliti si kabel ini hingga dapat di konektornya saja di konektor konektornya saja jadi untuk itu tak apa namanya kletein dulu kletein sampai bersih ya nanti kita lanjutkan lagi seperti apa hasil penglentean saya ya apakah isu resik ataukah tidak oke untuk itu tetap stasiun di Caprido service Oke teman-teman sekalian seperti ini wujud kalau di pretelinya disini ada kabel warna warna pajak kita akan berdekat agak-an ada warna hitam terus hijau merah dan putih ini juga juga demikian ini kurang tahu ya ini mau tak coba dulu tak sambung gini aja dari konektor USB nya tidak saya lepas dulu kita sambung dulu ini seperti ini kita urutkan sesuai si warnanya yang ini ini warna hitam ya kita sesuaikan dulu kita coba dulu siapa tahu sudah bisa digunakan untuk yang pertama kita akan sambung yaitu warna hitam oke warna hitam jadi kita kalau susah untuk tahu warna hitam untuk apa untuk apa kita harus ngelupasnya seperti ini ya bahasanya apa ya bahasa goblok-gobblok kaneng lepasnya harus seperti ini agar kita tahu data kakinya ya Nah takkan solder terlebih dahulu eh 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 ini dia sudah tersolder satu yang warna hitam dan kita akan solder keseluruhan nanti seperti apa hasilnya kita akan uji coba sama-sama oke setelah terpasang seperti ini kita solder seperti ini ini nanti bisa kita lumuri dengan lem deton itu yang warnanya hitam atau diisolasi saja atau gimana terserah terserah teman-teman sekalian atau ini nyambungnya agak mepet jadi nanti bisa seperti yang saya buat waktu itu nah seperti ini otg yang saya buat nih ini ditempelin ini klontok terus di plastik setel ya hasilnya bisa seperti ini dan kita akan uji coba yang ini dulu yang otg yang rusak yang kita akan yang sudah kita perbaiki seperti ini Oke kita akan mencobanya pakai card reader dan kita akan sulukan di handphone saya um malah enak ya kita mencoba kita colokan Oke sudah nyambung ini sudah terbaca driver USB dan ini dia Hai dup aku mencetak foto Oh ini Ini ada Mungkin foto-foto saya Ini Ini bocil saya Coba kita akan Apa ya Kita akan pindah Kita pindah ke Memori internal saya Kita masukkan di Video Oke kita tempel Oke sudah masuk ya Koto bocilnya Oke saatnya kita akan Melepas koneksi kita Keluarkan Oke sudah Kita putus Dan inilah Hasil reparasi Sebuah Kabel sambungan OTG-nya Atau konektor OTG-nya USB OTG Ataupun Orang menyebutnya Kalau yang sudah Dirapihin Kayak punya saya ini OTG-nya Kalau belum dirapihin Seperti ini Wujudnya Ya sah-sah saja Mau kayak gimana Bentuknya Yang penting Yang penting bisa Yang penting bisa untuk Transfer data Pindah ke handphone Kita Mungkin hanya Itu saja ya teman-teman Informasi yang bisa saya Sampaikan kepada teman-teman Sekalian Cara memperbaiki OTG sendiri Dengan Ya ala kadarnya Dan Semoga mudah Dipahamin Untuk teman-teman Sekalian Mungkin hanya itu saja Yang bisa saya sampaikan Jangan lupa Di like Subscribe Share ke teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Dekat Berindu service Mantap 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 Bye